Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Volume kubus dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah memberikan kemudahan dan pemahaman kepada kita semua dalam mempelajari pelajaran hari ini. Nah, kita mulai saja. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan kubus? Ada yang tahu? Iya, kubus itu sebenarnya sama, pada hakikatnya itu sama dengan balok. Cuma, bedanya kubus ini mempunyai panjang rusuk yang sama. Jadi, panjang, libar, dan tingginya itu sama. Dan panjang rusuk kubus ini biasanya dinyatakan dengan S. Maka, volume kubus atau isi kubus ini dapat dirumuskan menjadi V sama dengan S x S x S. Atau rusuk x rusuk x rusuk. Terus, bagaimana kalau yang diketahui volumenya dan yang ditanyakan adalah rusuknya, panjang rusuknya? Nah, rumusnya menjadi S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Nah, diingat lagi ya, cara mencari akar pangkat 3. Ini ada di semester 1. Kalian bisa buka kembali di Youtube Edwin Ihsani. Nanti dicari akar pangkat 3. Oke, langsung ke latihan soal. Latihan soal yang pertama. Nah, di sini ditampilkan sebuah kubus ya. Kita akan mencari volume kubus dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu kubus satuan. Silahkan kalian lihat gambarnya. Pertanyaannya adalah, berapakah volume bangun di samping? Ya, kita lihat. Berapakah panjang rusuk dari kubus tersebut? Kita lihat yang uren aja ya. Kita lihat yang uren aja. Karena panjangnya semuanya sama. S-nya ada 1, 2, 3. Ada 3 kubus satuan. Sehingga volume-nya sama dengan S x S x S. Sama dengan 3 x 3 x 3. Hasilnya adalah 27 kubus satuan. Jelas ya? Ya. Budarti ingatkan kembali ya. Di pembelajaran sebelumnya, banyak dari kalian yang kurang jeli dalam melihat gambar. Sehingga kalian banyak yang kurang tepat dalam menentukan panjang, lebar, dan tinggi balok. Jadi, untuk hasilnya pun jadi kurang tepat. Ya. Artinya, untuk mengerjakan dengan benar, kalian juga harus cermat dalam melihat gambar. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Latihan soal yang kedua. Silahkan kalian lihat gambarnya. Iya. Di situ ditampilkan sebuah balok dengan ukuran panjang rusuk 7 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah volume bangun di samping? Oke. Ini yang diketahui cuma satu aja ya. Cuma 7 cm. Di lebarnya enggak, di tinggi, di apa, panjangnya juga enggak. Ini di tingginya 7 cm. Karena kubus itu mempunyai panjang rusuk yang sama, maka dimanapun tempatnya, ini ukurannya pasti akan sama. Oke. Ya. Ini diminta untuk mencari volumenya. Kita tulis langsung rumusnya. V sama dengan S kali S kali S. Sama dengan 7 kali 7 kali 7. Hasilnya adalah 343 cm kubik. Jangan sampai lupa satuannya. Oke. Kita langsung masuk ke latihan soal yang ketiga. Ini kita akan pakai rumus yang kedua. Ditampilkan sebuah kubus dengan volume 729 cm kubik. Pertanyaannya, berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Oke. Langsung kita tulis rumusnya ya. S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Jadi S sama dengan akar pangkat 3 dari 729 cm. S sama dengan 9. Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 9 cm. Kok bisa 9 cm? Iya. Karena 9 x 9 x 9 hasilnya adalah 729 cm. Bagaimana? Sudah semakin faham ya? Iya. Supaya kalian lebih fasih, lebih faham. Dalam mempelajari pelajaran kali ini. Kalian bisa mengerjakan di lembar kerja kalian. Yaitu buku matematika, buku paket, halaman 100, nomor 3 dan 4. Dengan urutan pengerjaan, yang pertama tulis rumusnya, yang kedua masukkan angkanya, yang ketiga cari hasilnya, dan jangan lupa satuannya. Selamat pengerjakan ya. Alhamdulillah, usai sudah pembelajaran kali ini. Semoga kalian semakin faham. Dan jangan lupa pesan ibu 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, atau hand sanitizer, dan jaga jarak. Salam sehat, terima kasih. Budarti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.